Baik kita akan mulai pemahaman Alkitab Hari ini kita mengenal kitab Nahum Kita masih dalam seri kitab-kitab Nabi kecil Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan terima kasih kami boleh sama-sama belajar lagi Kitab suci Kami boleh membaca bagian demi bagian Supaya semakin hari kami juga semakin mengenal Tuhan Tuhan pakai perangkat yang kami gunakan Dan kami memohon roh kudus menuntun Baik hamba yang memimpin maupun semua jemaat yang mengikuti Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ya terima kasih untuk responnya Azarin Juga Bu Yolanda yang menginfokan kalau suaranya jelas Baik kita akan membahas kitab Nahum pada malam ini Seperti biasanya saya berharap di tangan Bapak Ibu ada Alkitab Yang nanti kita bisa baca Kita bisa buka pasal demi pasal gitu ya Kitab Nahum ini ada tiga pasal Dan kitab Nahum ini tidak banyak bercerita tentang siapa itu Nahum Pengantarnya sedikit sekali gitu ya Tetapi pesannya juga sebenarnya sedikit gitu Nah kita akan belajar apa sih yang Tuhan mau Lewat Nabi Nahum ini Apa yang sedang Tuhan sampaikan pada umat pada saat itu Juga pada kita sekarang ini Di pasal 1 itu diberikan pengantar 1 saja pasal 1 ayat 1 Ucapan ilahi tentang Niniwe Kitab penglihatan Nahum orang Elkos Kalau mendengar Niniwe kita tentu tidak asing ya Kalau Niniwe itu kita tahu siapa yang sebelumnya berangkat ke Niniwe Yunus gitu ya Nah tidak banyak data tentang siapa Nabi Nahum Alkitab hanya menyebutkan bahwa Nahum ini berasal dari sebuah tempat bernama Elkos Nah kalau Elkos ini diduga ada di seputaran kota Niniwe Jadi dia di sekitar kota Niniwe Karena itu hitungannya 32 km kira-kira begitu Saya membayangkan kalau Niniwe ini di Surabaya mungkin Elkos tempat kotanya Nahum itu kira-kira di Situarjo mungkin ya Tidak tahu juga hitungannya Tapi kira-kira begitulah Tetangga kota yang berdekatan Lalu Tuhan minta Nahum ini pergi menyampaikan kepada Niniwe Ada juga yang mengatakan ini sebuah desa dekat Galilea Macem-macem lah tentang tempat asal dari Nahum ini gitu Tapi itu tidak terlalu penting menurut saya gitu ya Apa sih arti dari Nahum? Nahum itu artinya penghiburan Nah ini menarik dicermati Karena Nahum artinya penghiburan Tetapi dia itu justru diutus di situasi peperangan Kekerasan Hukuman gitu Jadi dalam kitab Nabi Nahum ini Ternyata hanya sedikit kata penghiburan Nanti kita lihat ya Kata-kata yang menguatkan itu Hanya 1-2 ayat gitu Yang lain itu seperti kemarahan Allah yang luar biasa Ya di tengah kemarahan-kemarahan Allah Memang ada berita baiknya 1-2 ayat yang seperti diselipkan gitu Dalam kitab Nahum ini Nah kita akan lihat Apa sih yang terjadi Saya jelaskan dulu ya Sebelum kita masuk ke perayat gitu Apa situasi yang terjadi Nahum diberikan tugas oleh Allah Untuk menyampaikan kepada Bangsa Asyur yang sudah Liniwe yang sudah sangat jauh dari Tuhan gitu ya Kerajaan Asyur yang sangat imperialis Wujud kejahatan dan teror terhadap manusia gitu ya Dia menyatakan diri sebagai kerajaan yang adik kuasa Yang unggul Jadi kalau sekarang ada negara-negara yang menyebut diri mereka Sebagai negara adik kuasa Maka pada masa perjanjian lama ini Asyur adalah salah satu bangsa yang Yang disebut sebagai bangsa adik kuasa gitu Punya kekuatan yang luar biasa Dan karena mereka punya kekuatan yang luar biasa Maka mereka menaklukkan banyak sekali bangsa Dalam sejarah panjangnya kerajaan Asyur Mereka itu melakukan ekspansi kemana-mana Dan ketika mereka melakukan ekspansi itu Mereka melakukan dengan segala kejahatan Pokoknya apapun akan mereka lakukan Untuk mendapatkan wilayah Kesusilaan, kebaikan, moral, semua Pokoknya mereka sudah langgar segala hal gitu ya Jadi Asyur ini ternyata Dilihat bukan hanya sebagai musuh satu bangsa Tetapi musuh umat manusia juga gitu Nah dalam konteks itulah kita lihat bagaimana Nahum diutus Dia diutus untuk pergi ke jantung kotanya Asyur ini Jantung kota kerajaan Asyur yaitu Niniwe Sama persis kota yang Yunus pergi Mungkin ditanya ya Nah waktu Yunus datang itu kan akhirnya mereka bertobat Dan akhirnya kan Tuhan itu juga berhenti Tidak menghukum mereka Benar saudara Jadi kota yang sama Niniwe ini berlanjut di kitab Nahum Kita tahu kan ketika Yunus kesel gitu Lalu Tuhan bilang kamu ngapain sih marah sama bangsa Yang gak bisa membedakan tangan kanan dan kiri gitu ya Mau mereka bertobat kok masa Allah tidak mengasihi Kira-kira gitu Tapi di cerita Nahum ini ternyata membuktikan Niniwe tidak bertobat Total tidak bertobat selamanya gitu Ada masa mereka jatuh lagi dan lebih jahat dari yang sebelumnya gitu Jadi pada masa Yunus Niniwe bertobat Namun pertobatan itu ternyata hanya sementara Orang Niniwe terjerumus lagi dalam kejahatan Dan kerajaan Asyur ini berubah Berulah dengan segala kejahatannya Jadi Nahum, kitab Nahum ini memenggambarkan bagaimana Ruang pengampunan yang diberikan oleh Allah Ruang pengampunan dari Tuhan itu disiasiakan oleh manusia Dan apa akibatnya nanti kita akan perhatikan Pasal demi pasal Setelah kita tahu gambarannya Ini surat ini perintah untuk Niniwe yang sudah ternyata tidak bertobat setelah cerita Yunus Mereka mengulang lagi dan lebih jahat lagi Maka Tuhan menyapa mereka kali kedua lewat Nahum Pasal satu Bapak Ibu bisa memperhatikan pasal satu Di ayatnya yang kedua itu langsung menjelaskan tentang siapa Tuhan Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah Tuhan itu membalas kepada para lawannya Dan pendendam kepada para musuhnya Anda bayangkan Baru pengantar pertama tentang Nahum ini Sudah digambarkan tentang siapa Tuhan Pesan dalam kitab Nahum bahwa Tuhan itu Tuhan yang universal Kekuatannya menjangkau semua bangsa Kita tahu Ashur Niniwe itu sebenarnya kan bangsa yang di luar dari Yehuda Tapi ketika mereka jahat luar biasa Tuhan tetap menyapa mereka Mengingatkan memperingatkan dan menghukum juga gitu Nah ketika dikatakan tentang Tuhan adalah yang pencumburu pembalas dendam Ini tentu sebuah pesan yang sangat keras kepada Ashur Kepada Niniwe pada saat itu Tentang betapa sudah jauhnya pelanggaran yang mereka lakukan Anda bayangkan kalau dapat surat gitu Dapat informasi, dapat whatsapp gitu Lalu berita pertamanya itu menggambarkan tentang Aku tuh marah banget gini-gini-gini Wah itu kalau kita sudah menggambarkan tentang kemarahan kita terlebih dahulu Bukan menyapa dengan baik Maka itu menggambarkan ada kemarahan yang serius Ini orang marah benar nih Belum apa-apa gak ada pengantar, gak ada babi bu Langsung marah gitu ya Berarti serius Kemarahannya dia itu serius Nah ini juga Tuhan di awal perintah kepada Nabi Nahum itu Untuk menyampaikan kepada Niniwe itu Benar-benar kemarahan yang luar biasa Karena itu dia bilang Katakan Tuhan itu Allah yang cemburu Pembalas penuh kehangatan amarah Tuhan pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada musuhnya Di ayat yang ketiga Barulah Tuhan itu menunjukkan sisi lain Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa Tapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah Ia berjalan dalam puting beliung dan badai dan awan dalam debu kakinya Ia menghardik laut dan mengeringkan Dengan segala sungai dijadikannya kering Basan dan karmel menjadi merana dan kembang di banon Menjadi layu Gunung-gunung gemetar terhadap dia Dan bukit-bukit mencair Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya Dunia serta seluruh penduduknya Ini digambarkan tentang Allah yang menguasai segala ciptaannya Jadi pertama karakter Allah yang sangat marah kalau orang berbuat jahat Lalu dia sandingkan dengan kesabaran Allah Sebenarnya kalau Allah sudah termarah sampai ngomong Sampai ngutus Nabi itu berarti sudah nemen Nah dia sebenarnya panjang sabar kok dikasih kesempatan Tapi kalau dikasih kesempatan tidak berubah Allah itu marah Nah kemarahan dia itu dia contohkan dengan Alam semesta pun tidak bisa membendung itu Kalau Tuhan sudah marah segala sesuatu Laut saja dihardik dia bisa mengeringkan laut Sungai bisa dikeringkan Gunung-gunung gemetar Gunung-gunung itu kan lambang kekuatan, kebesaran Itu pun gemetar Artinya tidak ada satupun yang tidak bisa dikendalikan oleh Allah Bahkan alam semesta pun Yang merupakan lambang kekuatan Itu juga dihardik oleh Allah Itu pun bisa takut dan gemetar kepada Allah Nah baru kemudian di pasal 1 ayat 6 itu Disampaikan tentang siapakah yang bisa menahan kemarahan Siapa yang tahan berdiri menghadapi geramnya Siapa yang tahan tegak terhadap murkanya yang menyala-nyala Kehangatan amarannya tercura seperti api Gunung-gunung batu menjadi roboh dihadapannya Ini kalau kita misalnya ya dengar langsung Itu kan agak merinding ya Ini kayak Allah marah sekali Tetapi di ayatnya yang ketujuh Sekali lagi dalam kemarahan itu Ada seperti sisipan Yang tetap mau memberikan penegasan tentang kebaikan Allah Tuhan itu baik Dia tempat pengungsian pada waktu kesusahan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya Dan menyebrangkan mereka pada waktu banjir Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia Dan musuhnya dihalau dalam gelap Ini kayak dinamika relasi Allah dan manusia Ada kemarahan yang luar biasa Tetapi juga ada pernyataan tentang kasih Allah Kebaikan Allah kepada orang yang lemah Nah itu di bagian pertama dari pasal 1 Ayat 2 sampai ayat 8 Lalu kita masuk di ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15 Ayat 9 sampai 15 ini ditujukan kepada Niniwe Kejahatan mereka, kemarahan Allah Tapi juga ada kabar baik untuk Yehuda Korban dari keadaan Asyur Ayat 9 itu dikatakan begini Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali Kesengsaraan tidak akan timbul dua kali Ini mau menggabarkan bahwa begitu mereka terlalu menekan yang lemah Ketika Asyur dengan kekuatannya menekan bangsa Yehuda Maka dianggap seperti menentang Tuhan Kalau orang kuat menghancurkan orang lemah Ini bahasa umum dari perjanjian lama ya Kalau kita lihat, kalau baca dalam kita ikut PA Nabi-nabi kecil sebelumnya itu kita lihat benar bagaimana Kalau Allah marah Seringkali dia membela yang lemah Dan kemarahan Allah itu selalu ditunjukkan Murkanya Tetapi juga dia mau bilang bahwa Kalau kamu menindas orang lemah Kamu itu bukan menindas mereka saja Menindas Allah Kalau kamu menindas orang lemah Kejahatanmu itu bukan manusia yang akan membalasnya Tuhan sendiri yang akan membalasnya Jadi Allah itu dalam perjanjian lama itu sangat berpihak pada orang yang lemah Seperti dalam ayat 9 Apakah maksudmu menantang Tuhan? Bukankah daripada memuncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Ayat 11 Orang yang memberi nasihat Dursila Semua itu Itu digambarkan tentang Sekali lagi Kalau melawan orang lemah Menindas orang lemah Orang yang tidak berdaya Yang akan membalas Itu bukan orang lemah ini Tuhan sendiri Tuhan selalu berpihak pada korban Korban kejahatan gitu ya Nah Ayatnya yang ke 10 Bukan ayat Sorry Ayat yang ke 11 Bukankah daripadamu Pasal 1 ayat 11 Bukankah daripadamu Muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat Dursila Beginilah firman Tuhan Sekalipun mereka utuh dan begitu banyak jumlahnya Tapi mereka akan hilang terbabat dan mati binasa Sekalipun aku telah merendahkan engkau Tapi aku tidak akan merendahkan engkau lagi Sekarang aku akan mematahkan gandarnya Dan memberati engkau Dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau Cara Tuhan untuk membela Bangsa yang sudah ditindas oleh bangsa Asyur Jadi ayat 9 sampai ayat 15 Ayat 14 lebih tepatnya Karena ayat 15 itu sebenarnya bisa dimasukkan di pasal 2 Tetapi entah kenapa LAI memisahkannya Ayat 9 sampai ayat 14 itu Memisah yang jelas antara yang jahat mendapat apa Yang menjadi korban kejahatan itu akan mendapatkan apa Apa yang Allah lakukan kepada bangsa yang jahat Dan apa yang Allah lakukan kepada bangsa yang menjadi korban Korban iniwe, korban Asyur yaitu Yehuda Allah akan menghabisi Asyur Tetapi juga Allah akan menolong bangsa Yehuda Allah yang akan membebaskan mereka Ayat ke-15 ini seperti kabar gembira lagi Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita Yang mengabarkan berita damai sejahtera Rayakanlah hari rayamu hai Yehuda Bayarlah nasarmu Sebab tidak akan datang lagi orang Dursila menyerang engkau Ia telah dilenyapkan sama sekali Kabar baik bagi Yehuda Lihat keselamatan itu datang Tuhan sendiri yang akan menolong Nah ini terkait erat dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Kita baca pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Pembongkar maju terhadap engkau Adakan penjagaan di benteng Mengintailah di jalan Ikatlah pinggangmu di tengah-tengah Kumpulkanlah segala kekuatan Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yaakub Seperti kebanggaan Israel Sebab perusak telah merusakannya Dan telah membinasakan carang-carangnya Nah pada bagian ini Tuhan memberikan penegasan tentang Bangsa Yehuda dibela sepenuhnya oleh Tuhan Ada kabar baik yang diberikan kepada mereka Nah kita flashback lihat dulu pasal 1 kembali Pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8 itu menggambarkan siapa Tuhan Tuhan yang marah Tuhan yang sabar Tuhan yang baik Tapi kemarahannya itu luar biasa kepada orang yang jahat Dia marah pada yang jahat Tapi dia baik pada mereka yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan Lalu ayat 9 sampai 15 itu Allah menyapa sekaligus dua bangsa Niniwe dan Yehuda Dua bangsa ini Yehuda yang ditindas Dan Niniwe yaitu Asyur sekali lagi Ini sama ini Niniwe yang sama Dari lanjut dari cerita Yunus Jadi kalau ditanya Niniwe akhirnya gimana hidup mereka Ya jatuh lagi dalam dosa Nahum ini bertugas untuk mengingatkan mereka gitu ya Tetapi pasal 1 juga mau mengingatkan Tidak ada yang paling kuat Semua bisa dihancurkan oleh Allah Orang yang paling berkuasa sekalipun gak bisa Kalau Tuhan sudah bertindak Tuhan itu akan bertindak Dia akan melawan orang-orang yang jahat Tapi juga ada kabar baik untuk para korban kekerasan Tuhan yang akan membela Itu di pasal 1 Gambaran dinamika relasi Allah dan umatnya Allah yang setia berpihak pada korban Dan menghukum para penindas Nah di pasal yang kedua Seperti tadi yang saya sudah sampaikan Ada kabar baik di awal Tapi ini seperti ringkasan puisi Agak mengerikan sebenarnya Kalau kita baca ya Sebenarnya kota Niniwe ini kan cukup strategis Reruntuhannya itu ada di bekas-bekas jejak kota Niniwe itu Kalau Bapak Ibu dengar tentang kota Mosul Empat ratusan kilometer dari kota Baghdad atau Irak sekarang Kota yang sempat diduduki oleh para militan ISIS Kita mendengar istilah Mosul Nah dalam catatan sejarah Sisa-sisa Niniwe itu disitu Sisa-sisa bangsa Niniwe itu Sisa-sisa peradaban Niniwe mungkin Kita juga gak bisa pastikan apakah itu turunannya sampai sekarang Tetapi Itu yang diduduki oleh militan ISIS Pada waktu kita dengar berita-berita yang lalu Nah ini mau digambarkan sekuat apapun Niniwe Ia bukan kota yang tidak tertembus Itu pintu-pintu sungai yang telah dibuka Kalau kita perhatikan ayat 6 gitu ya Saya bacakan mulai dari ayat 3 Perisai para pahlawan berwarna merah Prajuritnya berpakaian kermisi Kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya Dan kuda-kuda penuh gelisah Kereta melaju galak di jalan Kejar-mengejar di lapangan Kelihatannya seperti suluh berpacu seperti kilat Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan Mereka tersandung jatuh di waktu berjalan maju Mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota Sedang alat pendobrak sudah ditegakkan Pintu-pintu sungai telah dibuka Dan istana menjadi gempar Ini menggambarkan bahwa kehancuran Niniwe Mereka yang merasa kuat Tuhan hancurkan Bahkan pintu sungai pun dibuka Ayat 13 bahkan Tuhan itu seperti menegaskan Lihat aku akan menjadi lawanmu Sekali lagi ketika ada yang lemah Yang diperdaya oleh yang kuat Maka yang akan membalas kejahatannya ini Bukan lagi orang lain tapi Tuhan Karena itu dia bilang Lihat ayat 13 pasal 2 ayat 13 Aku menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan membakar keretamu menjadi asap Dan padang akan memakan habis singa mudamu Aku akan melenyapkan Mangsamu dari atas bumi Dan suara utusan-utusanmu Tidak akan terdengar lagi Ini ayat pasal 2 ayat 3 sampai ayat 13 Itu gambaran kengerian yang dihadapi Tuhan menghancurkan mereka Tetapi ada yang penting yang saya pikir Kita perlu perhatikan di pasal 2 ini Kita baca di ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu bisa membaca kitab Nahum pasal 2 Ayatnya yang ke-10 Bagaimana gambaran orang Orang yang jahat Yang akan mengalami hukuman Tuhan Hati menjadi tawar dan lutut goyah Segenap pinggang gemetar dan muka sekalian orang Menjadi pucat pasi Jadi ketika orang mendapatkan orang terlalu jahat Dan mendapatkan hukuman Hukuman secara fisik dialami Kehancuran-kehancuran itu Tetapi secara psikis juga terjadi Hati menjadi tawar, lutut goyah Pinggang gemetar, muka sekalian orang Menjadi pucat pasi Apa artinya? Itu jadi orang yang tidak ada pengharapan Orang yang seperti tidak punya kekuatan Apa-apa lagi Kita kan kalau misalnya dengar berita sesuatu Yang mengagetkan gitu ya Tiba-tiba dapat berita duka Tiba-tiba ada apa gitu Itu kan seperti orang lutut gemetar gitu ya Hati kayak jadi kecil Kaget dan sebagainya Mungkin kalau itu kehilangan yang mendadak Bisa jadi pucat pasi Itu gambaran seperti kehilangan pegangan Nah kenapa ini disebut juga di dalam ayat yang ke-10 Itu mau mengingatkan Jangan berbuat jahat Kalau berbuat jahat itu dampaknya bukan hanya Secara global akan mengalami Penderitaan itu Tapi secara personal juga Kejahatan itu selalu akan berdampak pada diri sendiri Membuat kita pada titik yang paling rendah Orang kalau hidup Lalu tidak ada pengharapan lagi Itu kan titik paling rendah Nah kejahatan itu Kalau terus dipelihara Itu akan merusak diri kita sendiri Pasal dua ini Mau mengatakan itu Jangan berbuat jahat Karena itu merusak diri sendiri Dan kejahatan yang dilakukan Yang berbau ketidakadilan Penindasan, kekerasan itu Musuhnya itu Lawannya itu adalah Allah sendiri Allah marah kepada pelaku-pelaku kejahatan Jadi pasal dua ini sekali lagi menegaskan Kejahatan itu buahnya pahit Jangan melakukan kekerasan Jangan menindas orang yang lemah Karena itu akan menghancurkan diri sendiri Bahaya dari berbuat jahat itu Ada di ayatnya yang ke-10 Itu dampak secara personal Lalu kita masuk di pasal yang ketiga Nah pasal yang ketiga ini yang menarik Dari kitab Nahum memang ya Itu di pasal ketiga itu Kayak udah gak ada kabar baik begitu Ini kayak tidak ada lagi kabar baik Dari apa yang harus didengar oleh Niniwe gitu Semuanya itu seperti amarah yang meluap-luap Celakalah kota penumpah darah itu Seluruh dusta belaka penuh dengan perampasan Dan tidak henti-hentinya penerkaman Dengar lecut Dan derik-derik roda Dengar kuda lari menderap dengan kereta Meloncat-loncat Itu kan gambar Chaos kondisi yang sudah kacau Ada peperangan di mana-mana gitu ya Dan kemarahan Allah yang berkali-kali Dia katakan di ayat yang ke-5 Pasal 3 itu ayat yang ke-5 Lihat aku akan menjadi lawanmu Demikianlah firman Tuhan semesta alam Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu Dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa Dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu Akan menghina engkau Dan akan membuat engkau menjadi tontonan Ini kan membuat orang itu seperti ada dalam titik terendah Kalau misalnya jahat, ditembak, mati, selesaikan Tetapi kalau ini tuh proses yang mau menggambarkan bahwa Itu pesan yang sangat keras Jangan berbuat jahat Karena nanti itu balasannya adalah Kita tuh ada di titik terendah Bukan hanya karena penderitaan Tapi karena rasa malu Nah kalau orang sudah seperti merasa malu Sudah seperti gak ada Gak ada harga dirinya lah untuk apa hidup Itu kan menderita sekali Menderita batin itu jauh lebih sengsara Daripada menderita fisik Nah Tuhan menggambarkan itu Kamu gak akan hanya menderita fisik Batin juga Itu peringatan yang sangat keras Bayi-bayi diremukan di ujung segala jalan Tentang semua orangnya yang dihormati Dibuang undi pasal 3 ayat 10 Dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai Engkau pun akan menjadi mabuk dan menjadi tidak berdaya Engkau pun akan mencari perlindungan terhadap musuh Segala kubumu adalah seperti pohon arah Dengan buah arah yang masak duluan Jika diayunkan Maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak makannya Ini mau menggambarkan bahwa sesungguhnya Bahwa kemarahan Allah yang sangat dasyat Kepada orang yang jahat Mohon maaf Tuhan membalas dengan Membiarkan rasa malu itu terjadi Dan bukan hanya itu Sorry kena AC nih Dan bukan hanya itu Tetapi Generasi ke generasi Kalau kita lihat ya Ayat 13 Pasal 3 ayat 13 Sesungguhnya Laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah Perempuan-perempuan Pintu gerbang negerimu Terbuka lebar-lebar Untuk musuhmu Api telah memakan Habis padang pintumu Timbalah air Menghadapi pengepungan Perkuatlah kubu-kubumu Pijaklah lumpur Injaklah tanah liat Peganglah acuan batu bata Di sana api akan memakan Engkau habis Pedang akan membabat engkau Akan memakan engkau Seperti belalang pelompat Kalau yang orang dewasa Digambarkan bagaimana rasa malu Lalu bayi-bayi yang juga dimusnahkan Perempuan-perempuan Itu mengatakan Dampak dari kejahatan Kemarahan Allah itu Kamu itu bukan hanya Generasi sekarang saja Yang akan mendapatkan hukuman Dari generasi ke generasi Sebuah peringatan keras Tentang jangan berbuat jahat Jahat dalam arti yang dimaksud disini Tentang kekerasan Penindasan Perlakuan kepada orang yang lemah Sekalipun Pasal 3 ayat 17 Para penjagamu seperti belalang pindahan Dan para pegawainu seperti kawanan belalang Dan hingga pada tembok-tembok pada waktu dingin Namun jika matahari terbit Mereka lari menghilang tidak ketahuan tempatnya Celakalah alangkah terlelapnya Para gembalamu Hai Raja Negeri Asur Para pemukamu tertidur Laskarmur berserak-serak di gunung-gunung Dan tidak ada yang mengumpulkan Jumlah yang besar sekalipun Tuhan tahu Dan Tuhan bisa menghancurkannya Ini mau sekali lagi Mengingatkan dengan keras Kepada bangsa Asyur Tentang kejahatannya Ayat 9 ditutup Kitab Nahu menutup dengan ayat yang ke-19 Tidak ada pengobatan untuk cederamu Lukamu tidak tersembuhkan Semua orang yang mendengar tentang engkau Bertepuk tangan karena engkau Sebab kepada siapakah Tidak tertimpa Perbuatan jahatmu Terus menerus Nah ini yang saya katakan Kitab Nahum ini yang mengerikan apa Dia selesainya itu dengan hukuman Begitu Kita bisa membayangkan Perasaan marah Allah kepada Niniwe pada saat itu Kita tahu kan Sayangnya Allah kepada Niniwe Sampai dia utus Yunus Yunus sudah tidak mau Tapi Tuhan suruh datang Ketika mereka bertobat Mereka puasa Mereka semua melakukan hal yang baik Lalu Tuhan membatalkan hukumannya Yunus marah Gitu kan Cerita itu lalu selesai Rupanya kelanjutannya ya Di kitab Nahum ini Ternyata Pertobatan mereka sementara Dan akhirnya Allah marah Kalau kita baca kitab-kitab lain kan Bagian akhir selalu cerita Tentang kabar baik Tapi rupanya di kitab Nahum ini Endingnya dengan pertanyaan Sebab kepada siapakah Tidak tertimpa Perbuatan jahatmu Terus menerus Artinya sudah terlalu banyak korban Kejahatanmu Dan Allah menegur Dengan keras Kepada mereka Nah Bapak Ibu Dari kitab Nahum Yang kita sudah bahas Dalam tiga pasal Ini apa sih refleksi Yang bisa kita dapat Gitu ya Bahwa kehidupan Di jalan Tuhan Adalah kehidupan Yang menolak segala bentuk Kekejaman Kejahatan Eksploitasi Baik yang terbungkus Dengan keindahan Sepertinya baik Tapi sebenarnya ini orang jahat Dia sedang mengeksploitasi orang lain Dia berlaku kejam Baik yang sepertinya indah Atau yang terang-terangan Dengan motif kejahatannya Itu kalau misalnya kita bahasa sederhananya Baik yang perampok Benar-benar merampok Berbuat jahat pada orang Atau yang sepertinya alim Sepertinya baik Tapi sebenarnya dia merusak kehidupan orang Sama-sama jahatnya itu di mata Tuhan Dan Tuhan tidak akan diam Mungkin akan banyak orang yang gak tahu Tapi Tuhan tahu Dan pada waktunya Tuhan pasti akan bertindak Dan orang jahat selalu akan mendapatkan hukumannya Tidak bisa lari Tidak bisa bersembunyi terus Karena merasa gak ada yang tahu Tuhan selalu membela para korban Tapi juga kita bisa berefleksi bahwa perasaan sebagai yang paling kuat Dan merasa susah untuk ditaklukkan Artinya kesombongan merasa gak akan ada yang mungkin bisa menghancurkan Gak mungkin ada yang bisa menghancurkan Justru itu adalah kelemahan yang paling terbuka Dan sangat mudah untuk diruntuhkan Jadi asur ini kan merasa bangsa yang paling kuat Tapi sebenarnya mereka lah yang paling hancur berantakan pada akhirnya Artinya bahwa kalau terlalu merasa kuat Mesti itu yang nanti hancurnya paling sakit Karena kalau sudah punya perasaan paling kuat disitulah semangat untuk menindas Mengeksploitasi orang lain itu kemudian muncul Nah kita sampai pada kesimpulan gitu ya Kalau begitu bagaimana kita mau memahami kitab Nahum ini Yang pertama Kalau dari pasal 1 kita lihat ini dinamika relasi Allah dan manusia Tuhan marah tapi juga dia bilang Kan Tuhan itu panjang sabar Tuhan itu baik Itu artinya apa? Pentingnya pertobatan Tuhan itu mengasihi semua orang Tuhan mengasihi Tapi kalau orang yang jahat terus Dia akan mendapatkan hukuman Kemarin itu saya waktu di kebaktian pemuda Saya bilang begini Tuhan itu gak sayang sama orang jahat Yang Tuhan sayang adalah orang jahat yang mau bertobat Tuhan itu gak sayang sama orang berdosa Sayang Tuhan sayang orang berdosa yang mau bertobat Nah kalau kita terus berdosa Kita terus keras seperti apa yang terjadi dengan bangsa asur Ya dihukum oleh Tuhan gitu Yang Tuhan mau kan ya bertobat Kembali Kita memang hidup karena anugrah Kita ini manusia berdosa gitu Tapi kan bukan berarti kita hidup seenaknya Gampang kok nanti Tuhan ngampuni tetap masuk surga Bukan begitu kan Tetap ada tanggung jawab Sebagai orang penerima anugrah Untuk tetap berjuang hidup benar Hidup baik Jangan jahat gitu Dan Kalau kita lihat di pasal 2 tadi Itu ada satu bagian yang penting Tentang Salah satu bahaya dari dosa Atau kejahatan adalah Merusak diri sendiri Yang membalas kejahatan kita Bukan korban kita Jadi kalau saya berbuat jahat pada si A Begitu Karena saya tahu dia lemah Dan saya berbuat jahat kepada dia Saya menindas dia Saya mengeksploitasi dia Saya melakukan kejahatan tersembunyi kepada dia Yang akan membalas itu bukan orang itu Bukan si Atau Tapi Tuhan sendiri yang akan membalas pada waktunya Artinya gak ada yang tersembunyi Nah kejahatan itu kenapa Tuhan bilang Jangan berbuat jahat Karena kehancurannya itu double Bukan secara fisik saja Tetapi secara psikis juga Dan secara spiritual Bayangkan kalau Tuhan sudah gak mau lagi Dia menyebut kita sebagai umatnya Saking karena kita gak mau bertobat Itu bahayanya gitu Gak ada pegangan lagi Seperti orang yang pucat pasi Tawar, lutut, goya Pinggang gemetar Itu kan gambaran tentang kehancuran double Yang dialami oleh orang yang jahat Ala itu baik, panjang, sabar Tapi ia tidak membuat orang jahat Bercokol terus Dia juga tidak langsung menghukum Tuhan itu baiknya itu luar biasa ya Dia udah tahu asur ini jahat luar biasa Tetapi dia itu gak langsung menghukum Dia utus Yunus lah, dia utus Nahum Dia itu pokoknya mengutus Untuk mengingatkan mereka akan kehancuran mereka Supaya apa? Bertobat, kesempatan bertobat Itu waktu utusan pertama ke Yunus Ketika diutus ke Niniwe Itu kan sudah jahat sebenarnya Tapi Tuhan kasih peringatan Itu kan gambaran kesabaran Tapi kita lihat kembali di Nahum ini Ternyata gak bertobat Tuhan kasih hukuman Ya kalau gak denger hukuman Pasti tetap berjalan kan Nah karena itu Dari kitab Nahum ini kita belajar Dampak dari perbuatan jahat Jangan berpikir korban lah yang Paling besar merasakannya Dampak dari perbuatan jahat Pelaku itu sendiri Yang paling besar merasakannya Karena kerusakan yang ia alami Bukan hanya soal fisik Tetapi juga spiritual Secara psikis jiwanya Itu juga akan mengalami goncangan Yang hebat Nah Tuhan gak mau kita ada di titik itu Dan kita belajar bahwa Tuhan marah lah Kalau kita berbuat jahat Apalagi mengeksploitasi Orang yang lemah Menindas orang yang lemah Melakukan kekerasan Kepada orang yang lemah Pasti ada waktunya Tuhan buka semua itu Dan hukuman siap untuk diterima Kita mungkin bisa lihat contoh-contoh Yang sekarang Penindasan, kekerasan, eksploitasi Ketika ada orang-orang yang Atas nama agama Mengumpulkan orang-orang Mengumpulkan anak-anak Tapi ternyata anak-anak itu Satu demi satu menjadi korban Korban kekerasan Korban pelecehan seksual Dan sebagainya Ketika itu ketahuan Saya selalu percaya Mesti itu sudah caranya Tuhan Untuk menunjukkan Tuhan selalu bela korban kok Dan Tuhan selalu membuka Pada waktunya Kak bisa Kejahatan itu terus-menerus Selalu akan ada hukuman Dan kita lihat hukuman itu kan Lebih besar Daripada sekedar Misalnya Si A Masuk penjara Atau apa Tapi kan hukuman sosial Psikologisnya Spiritualnya Semuanya Menjadi Hancur Itu yang Tuhan Tuhan tidak mau kita alami Karena itu Tuhan ingatkan Supaya Jangan berbuat jahat Jangan menindas yang lemah Jangan melakukan Eksploitasi Apalagi Memanfaatkan yang lemah Demi kepentingan Kita sendiri Nanti kita akan Yang ngalamin sendiri Karena Tuhan selalu Membela Orang yang lemah Lawannya itu bukan kita Bukan Orang yang lemah itu ya Yang akan membalas Tuhan sendiri Yang akan membalas Karena itu kita perlu Berjaga-jaga Demikian dari saya Bapak Ibu Tentang kita belajar Kitab Nahum ini Apakah cukup jelas Bagi Bapak Ibu Kalau ada yang mau bertanya Atau mau menambahkan Juga boleh Silahkan Mungkin juga bisa Memberi respon Kalau misalnya Cukup jelas Memahami gambar besar Gambar umum Dari kitab Nahum ini Selama ini Kita tahunya Allah perjanjian lama Hanya membantu Israel Tapi ini kok Membantu bangsa Israel Membantu bangsa Asyur Mengapa Filistin Babel Tidak mengalami Perhatian yang sama Seperti ini Oh oke Jadi Ini membantu Dalam arti Mengingatkan semua bangsa Kalau kita membaca Itu peringatan-peringatan Kepada Babel Peringatan-peringatan Kepada Filistin Itu ada Supaya bertobat Supaya berhenti Tetapi Kalau mereka terus Mengerjakan Menindas Maka Allah lah yang bertindak Sama kubu Selalu ada Kalau kita lihat Di dalam Kitab Pentateo Kalau kita membaca Juga dalam kitab Prajaraja Sebenarnya Selalu ada Peringatan-peringatan Awal dulu Tidak serta-merta Allah Langsung menghadirkan Hukuman Mesti ada peringatan Terlebih dahulu Hanya saja Kalau sudah Nggak dengar-dengaran terus Maka itulah Hukuman itu Akan tiba Pada waktunya Saya rasa Konteks sekarang juga Kita begitu ya Kalau kita melakukan Sesuatu yang salah Tuhan ingatkan kok Dengan berbagai cara Tapi kalau kita terus Melakukan Kita selalu akan dapat Akibatnya Ada bu Bukan hanya Asyur Bangsa lain Pun diingatkan Kitab Yesaya Yeremia Tentang Pembuangan Pembuangan di Babel Sebenarnya Ada peringatan Ada lagi Saya coba Perhatikan Takutnya Kelewatan Nggak ada ya Nggak ada lagi yang Dalam kitab Nahum Hukuman itu berlaku Sampai pada keturunannya Apakah masih berlaku Sampai sekarang Nah Kalau sampai sekarang Kita itu Percaya Penebusan Dalam Kristus Penebusan Dalam Kristus Makanya kita itu Tidak lagi Bicara tentang Hukum karma Gitu ya Tetapi Ada benang merahnya Yang perlu Kita ingat Tuhan Yesus Juga mengajarkan Tentang Hukum Tabur Tuai Tetap Kalau ada orang Jahat Dia akan selalu Mendapatkan Bagiannya Sebenarnya Dalam kitab Perjanjian Lama Itu Dinamika Relasi Allah Dan manusia Ini juga Menarik Gitu Ada di bagian Kitab Yeheskiel Kalau saya Nggak salah Gitu ya Ada dalam kitab Yeheskiel Itu Tuhan Itu kayak Memberikan Ilustrasi Tuhan Mengatakan Begini Masakan Ayah Yang memakan Buah Yang Kecut Kan Kalau Makan Buah Yang kecut Itu kan Ngilu Giginya Masakan Ayah Yang makan Buah Yang kecut Lalu Kemudian Yang ngilu Itu gigi Anaknya Ya Siapa Yang berbuat Jahat Ya Dialah Yang akan Mendapatkan Hukuman Itu Ada Di bagian Itu Bahkan Di perjanjian Lama pun Tetap Ada Gitu Nah Ini Memenandakan Tentang Dinamika Relasi Setiap Perbuatan Jahat Orang Selalu Akan Mendapatkan Hukumannya Tetapi Kalau Apakah Berlaku Sampai Sekarang Saya Selalu Percaya Kita Ditebus Dalam Kristus Perjanjian Lama Diselesaikan Di dalam Pengorbanan Kristus Di atas Kayu Salib Tetapi Tetapi Yang tidak Tidak Boleh Kita Lupa Dalam Pengajaran Tuhan Yesus Pun Dia Selalu Dia Mengingatkan Satu Bagian Yang Penting Tentang Apa Yang Kita Tabur Itulah Yang Kita Tuwai Itu Yang Tidak Boleh Kita Lupa Itu Untuk Mengingatkan Tentang Bagaimana Kita Menjalani Hidup Apa Yang Berkenan Di Hati Tuhan Gitu Bu Ada Lagi Yang Mau Bertanya Bagaimana Nah Ini Saya Sekalian Menjawab Tadi Yang Ditanya Bu Hedy Dinamika Relasi Allah Di Perjanjian Lama Gitu Ya Selalu Tuhan Menyampaikan Dinamika Yang Berbeda Yeheskiel Pasal 18 Yeheskiel Pasal 18 Yang Tadi Saya Singgung Ayat 1 Hingga Ayatnya Yang Ke 4 Saya Baca Sesuai Dengan Pertanyaan Bu Hedy Tadi Maka Datanglah Firman Tuhan Kepadaku Ada Apa Dengan Kamu Sehingga Kamu Mengucapkan Kata Kata Sindiran Ini Di Tanah Israel Ayah Ayah Makan Buah Mentah Dan Gigi Anak Anak Menjadi Ngilu Demi Aku Yang Hidup Demikianlah Firman Tuhan Allah Kamu Tidak Akan Mengucapkan Kata Sindiran Ini Lagi Di Israel Sungguh Semua Jiwa Aku Punya Baik Jiwa Ayah Maupun Jiwa Anak Aku Punya Dan Orang Yang Berbuat Dosa Itu Yang Harus Mati Lagi Lagi Ini Kan Mau Menegaskan Apakah Itu Sindiran Ini Mereka Kayak Gini Itu Karena Keturunan Mereka Orang Tua Mereka Sudah Salah Di Hadapan Tuhan Tapi Lewat Yes Kiel Tuhan Ingatkan Ngapain Kamu Ngomong Kayak Begitu Kenapa Ayah Yang Makan Buah Asam Kok Anak Yang Harus Ngilu Gigi Siapa Yang Berbuat Dosa Itulah Yang Mendapatkan Hukuman Sekali Lagi Ini Dinamika Relasi Allah Dan Manusia Tetapi Pesan Utamanya Tentang Betapa Bahayanya Kalau Kita Berbuat Jahat Selalu Akan Ada Dampak Yang Kita Terima Gitu Semoga Bisa Menjawab Ada Lagi Terus Sudah Cukup Nanti Pertemuan Berikutnya Kita Bahas Tentang Kitab Habakuk Nah Kitab Habakuk Ini Juga Menarik Ada Bagian Doa Nabi Habakuk Yang Seringkali Kita Bacakan Oke Tidak Ada Lagi Yang Mau Bertanya Ya Tidak Ada Lagi Yang Mau Bertanya Saya Tutup Di Dalam Doa Mari Kita Berdoa Tuhan Terima Kasih Untuk Kami Boleh Belajar Dari Kitab Nahum Betapa Tuhan Marah Kepada Orang Yang Berbuat Jahat Dan Karena Itu Tuhan Tolong Kami Supaya Kami Terus Berjuang Untuk Hidup Benar Sebagai Cara Kami Mensyukuri Kebaikan Kebaikan Tuhan Dalam Kehidupan Kami Tuhan Berkati Semua Jemaat Yang Sudah Terlibat Dalam Pemahaman Alkitab Ini Biarlah Semakin Hari Kami Semakin Rindu Untuk Mengenal Tuhan Lebih Dalam Lagi Terima Kasih Tuhan Dalam Namamu Kami Berdoa Amin Terima Kasih Bapak Ibu Sampai Bertemu Lagi Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Kemud Dengan Membahas Kitab Habakuk Tuhan Memberkati Selamat Malam Terima